Pihak Rumah Sakit Umum daerah M. Yunus Bengkulu meminta maaf kepada keluarga Aspin Ekwandi yang terpaksa membawa pulang jenasa anaknya gunakan tas dan angkutan umum karena tak mampu sewa ambulans. Mereka mengaku ini adalah kelalaian pegawainya. Seseorang bapak, tapi kita prihatin dan kami mohon maaf atas mungkin komunikasi kami pada petugas kami. Belum begitu baik untuk menanyakan ketika dia menyatakan bahwasannya pasien ini atau keluarga pasien tersebut akan membawa secara mandiri, kita mungkin harusnya bertanya lagi menggunakan apa dan bagaimana. Meski begitu pihak Rumah Sakit tetap berkuku, pihaknya tidak memberi keringanan pada keluarga Aspin karena biaya fasilitas dalam ambulans seperti sewa kereta jenasa tidak ditanggung BPJS. Hal ini berdasarkan Peraturan Gubernur No. 18 tahun 2012 tentang tarif pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah. Kisah pilu keluarga Aspin terungkap saat viral di media sosial. Istrinya Sri Sulismi melahirkan dengan operasi sesar di RSUD Kaur 5 April lalu, lalu dirujuk ke RSUD M. Yunus. 7 April sang bayi meninggal. Namun rumah sakit bebankan biaya 3,2 juta rupiah untuk sewa ambulans. Sang ayah terpaksa bawa pulang jenasa anaknya dengan tas gunakan angkutan umum. Andrew Dwi Rawan melaporkan untuk NET.